Pendekar bunga merah jilid 16. Pada sore hari itu, ketika Gankong dan puterinya sedang duduk di dalam pondok itu, muncul Sinli di ambang pintu. Kedua orang itu terkejut. Lebih-lebih gan liansi. Ketika melihat Sinli, matanya terbelalak dan sambil terisak menangis ia menjatuhkan dirinya berlutut di depan kaki Sinli. Tai Hiap, maafkan, maafkan aku, ia meratap. Gankong juga merangkap tangan ke depan dadanya. Pendekar bunga merah, aku juga mintakan maaf atas kebodohan liansi yang sudah begitu tidak mengenal budi, tidak menghiraukan nasihatmu sehingga tertimpa malapetaka, air, bangunlah, si Moe, dan tidak ada yang perlu dimaafkan, paman Gankong. Aku kebetulan berada di sini, karena ketahuilah bahwa ketua Bengkaw ini adalah sumoiku sendiri. Aku sudah mendengar pembicaraanmu dengan ia, dan sesungguhnya apakah yang terjadi dengan liansi? Dan apakah yang bernama B.H.E. Tun Ho itu pemuda yang bersuling perak dan berkipas itu? Liansi tidak menjawab, hanya menangis saja. Ayahnya yang memberi penjelasan, setelah berulang kali menghela nafas, benar, Tai Hiap. B.H.E. Tun Ho manusia Jahanam itu membuat liansi menjadi mabok sehingga ia tidak mendengar nasihat Tai Hiap bahkan mengusir Tai Hiap dan akibatnya ia, ah, Jahana, keparat itu telah menodainya kemudian tidak mau bertanggung jawab bahkan membujuk kami untuk membantunya menyerang Bengkaw. Karena kami tidak berdaya melawannya, kami lalu mengambil keputusan untuk memberitahu Bengkaw, dan kalau mungkin membantu Bengkaw sekuat tenaga untuk membalas dendam kami kepadanya, keparat busuk Sin Li mengepal tinju. Manusia macam itu harus dilenyapkan dari muka bumi. Jangan khawatir, Paman, aku akan membantu kalian kalau dia berani datang ke sini, dia amat lihai, Tai Hiap, dan di sana masih ada lagi gurunya. Tentu gurunya itu lebih lihai lagi, orang macam apa gurunya itu dan siapa namanya Tanya Sin Li, teringat bahwa memang ilmu silat pemuda danteng itu sudah lihai maka gurunya tentulah lebih tangguh lagi. Entah siapa namanya, Tai Hiap. Akan tetapi dia seorang kakek tinggi besar berkepala gundul, memakai jubah seperti pendepa, berwarna merah, apakah dia membawa tongkat naga benar? Aku melihat ada tongkat naga di perahu itu, kata Lian Si, yang sudah dapat meredakan tangisnya. Bongo Seng Chin Jin kata Sin Li terkejut. Siapa dia, Tai Hiap seorang musuh lama, Paman, akan tetapi jangan khawatir. Aku dan semua dapat mengatasi mereka berdua, Sin Li lalu berpamit dan bertemu dengan semuainya. Dari mana, Su Heng dari pondok yang ditinggali dan kau su dan putrinya, Arh dan Engka sudah mengenal mereka sudah, dia lalu menceritakan tentang pertemuannya dahulu dengan ayah dan anak itu, bahkan menceritakan betapa ada akan dijodohkan dengan Lian Si akan tetapi dia menolak. Airh, Su Heng, kenapa menolak? Kulihat gagis itu cantik manis dan juga tentu ilmu silatnya lihai karena ayahnya seorang guru silat sumoy, banyak sudah yang ingin menjodohkan aku, akan tetapi semua ku tolak karena bagi aku, perjodohan hanya dapat terjadi apabila kedua insan saling mencinta. Dan adakah seorang darah yang sudah saling mencinta denganmu, Su Heng memang ada, sumoy, sejak dulu malah, ahaha tiba-tiba wajah Giyoklan menjadi pucat sekali, lalu berubah merah. Boleh aku tahu siapa gadis yang berbahagia itu, Su Heng? Aku ingin sekali mengenalnya, orangnya pemalu sekali, sumoy, bahkan ia tidak pernah mengaku cinta padaku, dan engkau, Su Heng? Engkau sudah mengaku cinta padanya belum, kami sama-sama malu atau sama-sama tidak tahu bahwa kami saling mencinta, ihaha, aneh sekali kalian, Su Heng, memang aneh, akan tetapi kembali kepada Lian Si, ia sungguh bernasib malang. Kasihan sekali gadis itu, karena kau tolak cintanya bukan, karena ia menjadi korban kekejian seorang pria, kau maksudkan B.H.E. Tun Ho Hektometer, mereka tentu sudah menceritakan semua kepadamu. Akan tetapi ada satu hal yang tidak pernah engkau sangka sama sekali, sumoy, apa itu B.H.E. Tun Ho itu adalah murid B.H.E. Tun Ho itu adalah murid B.H.E. Tun Ho. Kalau begitu gadis itu, ya, ia menjadi korban kekejian B.H.E. Tun Ho, dibikin mabok dan dinodai, keparat jahat. Muridnya juga sejahat kelurunya mungkin lebih jahat lagi. Sekali ini, kita harus membasmi mereka agar lain kali tidak berbuat kejahatan lagi kepada orang-orang yang tidak berdosa, hening sejenak, kemudian terdengar gioklan berkata, Su Heng, ya, sumoy mengenai darah yang saling mencinta denganmu tadi, ya aku ingin sekali berkenalan dengannya, engkau sudah mengenalnya, sumoy, eh, sudah mengenalnya? Siapakah ya, Su Heng Sumoy, kita menghadapi urusan besar. Lebih baik jangan membicarakan soal darah itu, dan kita bersiap-siap menghadapi kedatangan orang-orang Kang O. Nanti saja setelah selesai persoalan penting yang kita hadapi, akan ku perkenalkan darah itu kepadamu. Sungguh, Su Heng tanya darah itu dan dalam suaranya terkandung kegetiran, akan tetapi Sin Li tersenyum saja membiarkan. Beberapa hari kemudian, rombongan besar itu datang berkunjung. Mereka itu agaknya telah mengadakan pertemuan di luar hutan, Karena ketika mendaki tebing menuju ke Bengkau, mereka sudah bersatu dan merupakan rombongan besar terdiri dari kurang lebih 50 orang. Di antara mereka terdapat rombongan dari Siau Lim Pai, dari Butong Pai, Gobi Pai, Kun Lun Pai dan bahkan Kong Tong Pai juga datang bersama ketuanya. Di samping partai-partai perselatan besar itu datang pula banyak perkumpulan, perguruan dan perorangan yang jumlahnya semua 50 orang lebih. Di antara mereka itu terdapat orang-orang yang tergolong kaum sesat, Akan tetapi agaknya dalam hal ini mereka bersatu padu untuk menghukum kepada Bengkau. Para murid Bengkau sudah tahu bahwa rombongan besar orang mendaki bukit menuju ke Bengkau dan mereka sudah mengadakan persiapan. Sogyoklan sendiri diapit oleh Kang Tiong yang berewokan dan Tio Kun yang bermuka merah, Tokoh-tokoh Bengkau lainnya, berpakaian lengkap sebagai ketua Bengkau, Dengan pedangnya di punggung, nampak tenang dan gagah berwibawa, Menanti kedatangan mereka di pekarangan luar yang luas. Pekarangan Bengkau ini mampu menampung ratusan orang. Setelah semua orang itu berdiri berkelompok-kelompok di hadapannya, Giyoklan mengangkat kedua tangan depan dada dan memberi hormat kepada semua orang. Kemudian dengan suara nyaring darah ini berkata, Kami para pimpinan Bengkau dan segenap muridnya mengaturkan selamat datang kepada Cui, Anda sekalian, atas kedatangan cuo yang tidak tersangka-sangka dan tidak terundang ini. Siapakah yang akan menjadi wakil pembicara menerangkan kepada kami, Apa sesungguhnya maksud kunjungan Cui yang banyak ini di antara mereka, Yang tertua adalah Tokoh Kunlun Pai, yaitu Im Yang Tojin. Usianya sudah 70 tahun lebih, Maka tadi semua orang sudah memilih dia untuk menjadi wakil pembicara, Atau setidaknya menjadi pembicara pertama. Siancai, ucapan Pangcu dari Bengkau memang jelas dan terbuka. Baiklah, Pintu Im Yang Tojin dari Kunlun Pai yang telah dipilih untuk menjelaskan kepada Pangcu maksud kedatangan kami semua. Kami semua datang menuntut kepada Pangcu untuk bertanggung jawab terhadap semua peristiwa yang dilakukan oleh anak buah Pangcu. Di seluruh dunia Kang Ong telah tersiar berita bahwa orang-orang Bengkau melakukan lagi segala macam kejahatan, Perampokan, pembunuhan dan penghinaan terhadap para wanita. Kami, seluruh orang gagah dunia perselatan tentu saja tidak dapat membiarkan saja sebuah partai meraja lelah dengan segala macam bentuk kejahatannya, Benar, hancurkan Bengkau yang terkutuk basmi orang-orang yang tersesat itu para pemimpinnya harus bertanggung jawab atas kejahatan anak buahnya. Banyak suara yang berteriak dari tengah rombongan besar itu sehingga sukar diketahui siapa yang telah berteriak-teriak itu. Sogiyoklan bersikap tenang, dan setelah teriakan-teriakan itu berhenti baru ia bicara dengan suaranya yang nyaring, Masih ada lagi kah yang hendak bicara? Harap satu-satu dan jangan berbarengan. Nah, silahkan kalau masih ada yang ingin bicara siantai, maafkan kami kalau ada pengacauan, Pangcu. Harap diketahui bahwa rombongan kami ini dari berbagai kelompok sehingga agak sukar untuk mengatur. Akan tetapi tugas yang diberikan kepat pintu untuk bicara sudah selesai dan kami semua menanti jawaban tegas dari Pangcu kata In Yang Tojin. Cui yang terhormat. Harap dengarkan baik-baik. Kami tidak menyangkal dan juga tidak mengakui. Tidak menyangkal karena kami tidak melihat sendiri bukti penyelewengan. Tuduhan tanpa bukti adalah fitnah dan cuy tentu mengetahui semua itu. Kami hanya menuntut, kalau memang cuy menganggap bahwa anak buah Bengkau melakukan segala macam kejahatan itu, tunjukkanlah buktinya. Hayo, silahkan siapa yang dapat menunjukkan buktinya. Ramai semua orang itu saling bercakap sendiri, kemudian terdengar suara yang lembut namun terdengar lantang mengatasi semua suara, pertanda bahwa orang yang bersuara itu memiliki hikang yang amat kuat. Bengkau Pangcu, Pinceng dari Siaulimpai mengajukan bukti. Tiga orang murid kami telah dibunuh oleh orang-orang Bengkau dan yang menjadi saksi adalah murid keempat yang berhasil lolos dengan luka berat. Omi Tohut, kami adalah orang-orang beribadat, tidak mungkin kami mau berbohong yang bicara adalah seorang hwasyo gendut, tokoh Siaulimpai. Sambutannya berupa suara gaduh. Orang-orang yang hadir di situ karena mereka semua percaya kepada hwasyo Siaulimpai itu dan mereka mulai marah. Kami dari Godipai juga hendal bersaksi terdengar seorang berusia 40 tahun lebih dan kelihatan gagah perkasa. Dua orang murid wanita kami telah dikeroyok oleh orang-orang Bengkau, ditawan dan diperhina dan mereka berdua baru dilepas setelah luka parah dan hampir tewas kini banyak orang mulai berteriak-teriak. Basmi Bengkau hancurkan orang-orang terkutuk itu namun Sojioklan dan seratus lebih anak buah Bengkau yang berdiri di belakangnya tetap tenang. Para anak buah itu memang telah dipesan bahwa mereka sama sekali tidak boleh berkata kasar atau bertindak sendiri-sendiri sebelum ada perintah. Kam Tiong yang berwok sudah merah mukanya dan Tiong pun melotot, akan tetapi mereka pun tidak berani bergerak. Apakah masih ada lagi? Silahkan maju dan memberi kesaksian dan bukti kata Sojioklan, walaupun hatinya juga merasa tegang dengan adanya kesaksian-kesaksian itu. Aku memberi kesaksian terdengar suara wanita dan muncullah seorang wanita cantik. Semua orang memandang kagum pada wanita ini yang usianya sekitar 25 tahun, cantik berpakaian mewah dan di punggungnya tergantung sepasang pedang. Aku, La Kim Lee, berani bersumpah demi nenek moyangku bahwa aku pernah diserang beberapa orang Bengkau yang hendak berbuat kurang ajar kepada aku. Setelah aku melawan, barulah lima orang Bengkau itu melarikan diri. Dasar mereka itu jahat dan pengecut kembali sambutan riuh rendah dan agaknya semua orang dapat percaya karena wanita itu cukup cantik untuk membuat orang-orang berani berbuat kurang ajar. Apakah masih ada lagi? Tanya Soji Yoklan. Sejak tadi ia mendengarkan suara Suhengnya yang menggunakan hikang sehingga suaranya dapat terdengar olehnya. Suhengnya yang membisikan agar ia menganjurkan orang-orang memberi kesaksian, padahal menurut pendapatnya, semua kesaksian itu bahkan memberatkan Bengkau. Kenapa Suhengnya terus menyuruh ia menantang agar banyak orang memberi kesaksian yang memberatkan Bengkau? Siancai, aku yang akan memberi kesaksian terakhir kalau sudah tak ada lagi yang memberi kesaksian suara ini besar dan parau dan muncullah seorang kakek tinggi besar yang mengenakan pakaian Tosu akan tetapi kepalanya gundul. Bungu Seng cinjin teriak Soji Yoklan. Engkau, hendak memberi kesaksian? Kesaksian apa yang kau bawa ke sini tantang Yoklan marah? Hahaha, cuwi lihat sendiri betapa sombongnya anak perempuan yang masih ingusan ini. Dahulu Bengkau Tinto yang pimpin dan semuanya beres, tidak pernah terjadi keributan. Akan tetapi bocah ini, dengan alasan bahwa ia keturunan tokoh Bengkau yang sudah dikeluarkan karena berhianat terhadap Bengkau, menuntut agar ia yang diangkat menjadi ketua. Cuwi tahu siapa ia? Ia adalah Soji Yoklan, puteri dari Mendiang Soh Kian, penghianat Bengkau yang sudah diusir dari sini. Pinto mengalah dan apa jadinya sekarang? Iyalah yang memimpin Bengkau ke arah kesesatan, sesuai dengan watak Mendiang ayahnya, Bongseng cinjin, engkau, SSTT, Sumoy, tenanglah, sekarang aku akan keluar. Terdengar, terdengar olehnya suara suhengnya dan benar saja, sesosok bayangan berkelebat dan tahu-tahu Sinli telah berada di situ, kembang merahnya masih segar di dada. Pendekar bunga merah banyak mulut berseru. Sinli mengangkat kedua tangan memberi hormat kepada semua orang. Cuwi telah mengenalku, itu baik sekali dan aku rasa Cuwi cukup percaya bahwa aku tidak akan berbohong. Maukah Cuwi mendengar? Kata-kataku mengenai persoalan Bengkau ini mau. Mau terdengar suara banyak orang. Siapa yang tak mengenal pendekar bunga merah? Pendekar ini dikaan di seluruh negeri karena diumumkan oleh Kaisar bahwa semua pejabat harus menerima pendekar bunga merah dengan segala penghormatan. Nah, Cuwi dengarlah baik-baik. Ketahuilah bahwa ketua Bengkau yang sekarang ini, yang bernama Sojioklan, adalah Sumoiku sendiri. Akulah orangnya yang akan paling dulu menentangnya kalau Sumoi melakukan penyelewengan daripada jalan kebenaran. Aku yang bertanggung jawab bahwa Sumoi bukan penjahat dan sejak Bengkau dibimbingnya, Bengkau selalu mengutamakan kebenaran. Aku yang menanggung akan tetapi semua kesaksian tadi menyatakan lain tata Bong Seng Chinjin dengan suara yang mengandung kemenangan. Kami mendukung pernyataan pendekar bunga merah. Kami juga percaya sepenuhnya bahwa Bengkau di bawah pimpinan So Pangcu tidak melakukan penyelewengan. Tiba-tiba terdengar suara yang mantap dari Beng Sianto Su, ketua Bu Tong Pai. Siantai, kami pun mendukung kebenaran ucapan pendekar bunga merah. Terdengar pula Kam Santo Jin, ketua Kong Tong Pai berseru nyaring. Semua orang menjadi tertegun dan meragu. Kalau pendekar bunga merah, ketua Bu Tong Pai dan ketua Kong Tong Pai berkata demikian, bagaimana mungkin masih dapat diragukan lagi? Akan tetapi dukungan itu tidak disertai bukti kenyataan dan kesaksian-kesaksian tadi sudah terbukti. Apakah ada di antara Cui yang menyaksikan kebenaran dari keterangan wakil Siaw Lin Pai dan wakil Godi Pai? Juga keterangan dari Nona Lai Kim Lee. Aku sendiri, B.H.E. Tun Hock, juga memberi kesaksian. Pernah dua orang gadis murid Bengkau mengajak aku bermain cinta kembali terjadi suara riuh rendah di antara mereka. Hahaha, pendekar bunga merah masih mau membela adik seperguruannya? Tentu kami tidak dapat menyalahkan kalau seseorang membantu adik seperguruannya, apalagi adik seperguruan yang cantik jelita kata Bong Seng Chin Jin. Kalau So Jiok Lan merasa khawatir dan tersudut, sebaliknya Sin Lee tenang saja dan sama sekali tidak merasa tersudut. Marilah kita bahas bersama kesaksian-kesaksian itu. Suhu dari Siaw Lin Pai, kesaksian loh suhu itu mengenai tiga murid Siaw Lin Pai yang dibunuh dan seorang dilukai berat, harap memberi penjelasan kapan kiranya peristiwa itu terjadi. Siaw Lin Pai, kami tidak berani berbohong. Terjadinya kurang lebih satu setengah tahun yang lalu bagus kata Sin Lee gembira. Dan Toti yang dari Godi Pai, kapankah murid-murid wanita Godi Pai itu diserang orang-orang Bengkau dan diperhina orang berusia empat puluh tahunan itu lalu berkata dengan lantang. Peristiwa itu terjadi setahun lebih yang lalu, dan kesaksian kami dapat diperkuat dengan Sumpah Cui semua mendengar sendiri, bukan? Peristiwa yang dialami murid-murid Siaw Lin Pai dan murid-murid Godi Pai itu terjadi lebih dari setahun yang lalu. Padahal, Sumoiku ini menjadi ketua Bengkau belum ada satu tahun. Jelaslah bahwa peristiwa itu terjadinya ketika Bengkau masih dipegang oleh ketua lama sebelum dipegang Sumoi dan siapa ketua lama itu? Bukan lain adalah dia itu, Bong Seng Chin Jin pendekar bunga merah menudingkan telunjuknya kepada kakek tinggi besar itu yang seketika berubah pucat wajahnya. Dan kesaksian ketiga dilakukan oleh Nona Lai Kim Lee. Tahukah Cui siapa Nona Lai Kim Lee? Ia adalah murid dari Bong Seng Chin Jin sehingga kesaksiannya itu jelas palsu untuk melakukan fitnah terhadap Bengkau. Masih ada seorang lagi, yaitu kesaksian BHA Tun Ho. Dia itu pun murid dari Bong Seng Chin Jin. Tentu saja dia pun bersaksi palsu. Semuanya sudah jelas, bukan? Mengapa Bong Seng Chin Jin melakukan fitnah ini? Karena demdam. Kami, yaitu aku sendiri dan Sumoiku, memang telah mendendangnya keluar dari Bengkau karena ada menyelewankan Bengkau ke arah kesusatan, dan saksinya adalah seluruh anggota Bengkau. Saudara-saudara anggota Bengkau, benarkah demikian benar bergemuruh suara itu karena serentak keluar dari murid yang seratus orang lebih itu? Kini semua orang Bengkau tidak meragukan lagi dan semua macu berbalik memandang kepada Bong Seng Chin Jin. Melihat sikap semua tokoh ini, Bong Seng Chin Jin menjadi pucat dan dia tertawa mengejek, Aha, kiranya pendekar bunga merah hanya mengandalkan banyak orang untuk menyudutkan dan mengeroyok aku Cui, harap jangan ikut-ikutan bertindak. Di sini, di bawah matahari yang terang, disaksikan oleh Cui yang terhormat. Aku menantang diadakan pertandingan untuk menentukan siapa benar siapa salah. Bong Seng Chin Jin, dalam kesempatan untuk mempertahankan kehormatan diri dan nyawamu dengan pertandingan satu lawan satu. Kalau engkau memiliki jagoan, kami pun mempunyai jago untuk mewakili kami. Bong Seng Chin Jin sudah merasa tersudut dan tidak mungkin dia dapat melarikan diri dari tokoh dunia perselatan yang demikian banyaknya dan di antara mereka terdapat banyak orang pandai. Dia memandang kepada B.H.E. Tun Hock dan memberi isyarat kepada murid ini untuk maju mempertahankan kehormatan mereka. Aku mewakili suhu maju. Nah, siapa di antara kalian yang memiliki keberanian untuk menandingiku tiba-tiba terdengar bentakan nyaring, B.H.E. Tun Hock, Jahanam Keparat, Aku atau engkau yang harus mati di sini dan wanita yang melomcat cepat dan menggunakan pedangnya menyerang Tun Hock itu bukan lain adalah Gan Lian Si. Memang saat ini yang dinanti-nanti oleh Lian Si untuk membalaskan dendamnya terhadap pemuda itu, maka begitu Tun Hock muncul, ia pun segera maju dan sebelum ayahnya atau orang lain melarang, ia sudah melakukan penyerangan dengan sengit. Terang-terang dua kali pedang Lian Si bertemu suling perak yang menangkisnya dan terdengar Tun Hock tertawa mengejek. Engkau hanya mengantar nyawa katanya dan dia pun membalas serangan gadis itu dengan sengit pula, menggerakkan suling dan mengipas dengan kipasnya. Terjadilah pertarungan mati-matian. Semua orang di pihak Diengkau dan para pendukungnya menjadi panik, terutama sekali Gankong dan juga Sin Li. Mereka tahu bahwa Lian Si bukanlah tandingan B.H.E. Tun Hock, akan tetapi mereka pun tahu bahwa tidak mungkin Lian Si disuruh mundur karena gadis itu menaruh dendam setinggi langit sedalam lautan terhadap pemuda itu. Kalau mereka maju menghalang, tentu disangka mereka melakukan pengeroyokan. Sin Li mendapatkan akal. Dia berseru, B.H.E. Tun Hock, kalau engkau tidak membunuh Lian Si, aku pun akan mengampuni nyawamu. Akan tetapi kalau engkau membunuhnya, demi Tuhan, aku pun akan membunuhmu. Tun Hock bukan seorang bodoh. Dia sudah tahu sampai di mana kehebatan pendekar bunga merah. Diam-diam dia merasa girang sekali karena tadinya seperti juga gurunya, dia sudah putus asa untuk dapat lolos dari situ dengan selamat. Kini, ucapan Sin Li seolah menjadi jaminan untuk keselamatannya. Tidak sukar baginya mengalahkan Lian Si tanpa membunuhnya karena tingkat kepandainya memang jauh lebih tinggi. Maka, dia lalu memutar sulingnya dengan cepat diseling kibasan kipasnya dan belum juga 20 jurus mereka bertanding, dia sudah dapat memukul lengan kiri Lian Si sehingga lengan kiri itu patah tulang lengannya. Akan tetapi, biarpun lengan kirinya patah, Lian Si masih terus menyerang dengan pedangnya. Dengan gemas Tun Hock lalu mengelak sambil merendahkan tubuhnya dan tiba-tiba saja suling peraknya menghantam paha gadis itu. Krek paha kanan gadis itu patah tulangnya dan Lian Si tidak mampu bangkit lagi. Akan tetapi gadis ini sama sekali tidak mengeluh, dan terdengar ucapannya kepada ayahnya, Ayah, selamat tinggal, balaskan sakit hatiku dan ia pun menggerakkan pedangnya menggorok leher sendiri. Tewaslah Lian Si seketika. Jahanam dan Kong hendak meloncat akan tetapi tangannya dipegang Sin Li. Pemuda ini mencegahnya meloncat. Tenang, Paman. Urus saja adik Lian Si, biar aku yang menghadapinya. Sin Li lalu melompat ke depan menghadapi Bhe Tun Hock. Dia menudingkan telunjuknya dan berkata marah, Bhe Tun Hock, engkau iblis. Berwajah manusia yang kejam sekali. Engkau telah merusak kehidupan Lian Si dan bahkan kini engkau menyiksanya, engkau penyebab kematiannya pendekar bunga merah, apakah ucapanmu tidak dapat dipercaya lagi? Engkau melihat sendiri, disaksikan pula oleh semua yang hadir bahwa aku mengalahkan Lian Si tanpa membunuhnya. Kalau ia membunuh diri, bagaimana hal itu dapat dipersalahkan kepadaku? Aku tidak melanggar janji dan aku juga tidak akan membunuhmu, akan tetapi aku menantangmu untuk bertanding bagus, keluarkan pedangmu, apakah kau kira aku takut kepada pendekar bunga merah? Hahaha dengan congkaknya Bhe Tun Hock tertawa. Dia berbesar hati karena bukankah pendekar bunga merah sudah berjanji tidak akan membunuhnya? Padahal dia boleh membunuh lawannya. Dengan perjanjian ini saja dia sudah memperoleh keuntungan banyak sekali. Maka, dia kini yang mendahului menyerang dengan suling perak dan kipasnya. Sin Li menangkis dan balas menyerang. Karena sedih melihat nasib Lian Si, Sin Li marah dan dia mengerahkan seluruh tenaga dan kepandainya, sehingga dalam waktu belasan jurus saja Tun Hock sudah terdesak hebat. Namun pemuda pakaian putih ini tidak gentar karena maklum bahwa lawan tidak akan membunuhnya. Yang mengkhawatirkan pertandingan itu adalah Bong Seng Chin Jin. Dia tahu betapa lihainya pendekar bunga merah dan kalau dia membantu muridnya, tentu semua pendekar yang berada di situ menyalahkannya dan bahkan mungkin akan maju mengeroyuknya. Maka, dia dan juga Lai Kim Li memandang dengan wajah khawatir. Kekhawatiran mereka memang terbukti. Kurang dari 30 jurus, Sin Li sudah membuat lawannya hanya mampu menangkis saja dan tidak dapat balas menyerang lagi. Sin Li mencari kesempatan baik dan ketika pedangnya berkelebat, Tersambarlah lengan kanan Tun Hock sehingga lengan itu putus pada sikunya dan sulingnya terlempar jauh. Tun Hock menjerit dan pada saat berikutnya, kembali pedang Sin Li menyambar dan kini kaki kiri Tun Hock yang putus sebatas lutut dan robohlah BHA Tun Hock. Pemuda ini merintih dan berguling-gulingan karena sakit. Tun Hock, aku pun tidak membunuhmu, kata Sin Li dengan suara dingin. Bunuhlah saja aku, Tun Hock masih hendak menggunakan akal agar Sin Li dianggap melanggar janji. Aku tidak akan membunuhmu seperti telah kujanjikan, kata Sin Li. Pada saat itu, Gankong meloncat ke depan. Orang lain tidak akan membunuhmu, akan tetapi aku akan membunuhmu untuk membalaskan sakit hati anakku pedangnya menyambar leher BHA Tun Hock yang sudah tidak berdaya itu dan putuslah lehernya. Terdengar suara melengking dan Lai Kim Li sudah meloncat dan menyerang Gankong dengan pedangnya. Melihat Su Heng dan juga kekasihnya tewas dalam keadaan seperti itu, ia menjadi sedih dan marah sekali. Terang bunga api berpijar ketika pedang di tangan Lai Kim Li yang menyerang Gankong itu ditangkis oleh pedang So Jiok Lan. Lai Kim Li, engkau membuat kesaksian palsu untuk membantu gurumu melakukan fitnah kepada bengkau. Akulah lawanmu kalau engkau berani kata So Jiok Lan dengan sikapnya yang gagah. Seperti juga gurunya, yang ditakuti oleh Lai Kim Li hanyalah Sin Li. Maka mendengar tantangan ketua bengkau itu ia balas membentak, engkau ketua bengkau yang tidak becus menipu semua orang untuk mempertahankan kedudukanmu. Baik, aku terima tantanganmu karena memang aku bermaksud membunuhmu dengan kedua tanganku sendiri melihat pemimpin mereka maju sendiri melawan musuh. Para anggota bengkau menjadi tegang, akan tetapi mereka mematuhi perintah ketua mereka bahwa tanpa perintah, mereka tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, maka mereka hanya menjadi penonton yang bagaimanapun juga mengkhawatirkan keselamatan ketua mereka. Sumoy, awas ilmu sihir dan senjata beracunnya Sin Li berseru kepada sumoynya. Dia tahu bahwa sumoynya tidak akan kalah, akan tetapi perlu sumoynya waspadat terhadap sihir dan senjata beracun wanita itu. Dia sendiri pernah menjadi korban racun pemiusnya yang berbahaya. Mulailah dua orang wanita itu bertanding. Pertandingan ini jauh lebih menarik daripada tadi. Keduanya wanita cantik, dan mereka memiliki ilmu kepandayan yang setingkat. Untung bagi Giyoklan bahwa ia pernah mempelajari ilmu-ilmu silat bengkau dari ayahnya, ilmu silat yang banyak mengandung tipu daya, maka menghadapi ilmu silat yang sesat dari Kim Li, ia tidak menjadi gugup. Biarpun Giyoklan hanya memergunakan sebatang pedang melawan sepasang pedang lawannya, namun ia sama sekali tidak tergesak. Tangan kirinya juga dapat menyerang dengan pukulan, tamparan dan totokan maut. Saling serang terjadi selama 50 jurus dan belum juga ada yang terkena serangan. Tiba-tiba Kim Li mengeluarkan suara melengking dan ia tertawa. Semua orang terkejut karena di antara mereka yang tidak memiliki sin kang kuat, jadi ikut-ikutan tertawa. Apalagi terhadap Giyoklan yang diserang langsung. Namun, Giyoklan sudah siap siaga. Ia menulikan telinga dan mengerahkan sin kang dan suara tawa itu sama sekali tidak terdengar olehnya dan serangannya semakin kencar. Ketika pedang Giyoklan mendesak dan mengancam leher dengan gerakan berpusing, tiba-tiba Kim Li menjatuhkan diri dan bergulingan. Pada saat bergulingan ini tangannya melemparkan jarum-jarum beracun ke arah Giyoklan. Giyoklan sudah menduga ini karena kel bergulingan itu tidak wajar, maka ia dapat memukul runtuh semua jarum hitam yang mengandung racun itu. Kini barulah Kim Li merasa panik. Diam-diam ia memakai Sin Li yang sudah memperingatkan semuanya sehingga kini Giyoklan siap benar-benar, tidak dapat dipengaruhinya sehir dan juga tidak dapat diserang secara menggelap dengan senjata rahasianya. Tiba-tiba Kim Li meloncat tinggi seperti terbang. Melihat ini, Giyoklan juga melompat ke atas dan di udara mereka beradu pedang. Pedang di tangan Giyoklan terjepit dua pedang dan terdengar bunyi keras. Ternyata pedang di tangan Giyoklan patah dan sebatang pedang dari Kim Li juga patah. Giyoklan terkejut. Kini ia tidak bersenjata lagi dan lawannya masih memiliki sebatang pedang. Ia langsung melayang ke arah pohon yang tumbuh di pekarangan itu dan tak lama kemudian ia melompat turun, sudah membawa sebatang cabang pohon yang dipatahkannya. Kayu cabang pohon itu sebesar lengannya dan panjangnya sama dengan tubuhnya. Hihihi, ketua bengkau melarikan diri. Mengakulah saja engkau kalah dariku E.J. Kim Li. Perempuan cabul, aku tidak kalah hanya mengambil senjata ini. Senjata ini kunamakan tongkat pengebut kuntianak dan dengan tongkat ini aku akan membunuhmu jawab Giyoklan. Biarpun pedangnya tinggal satu, Kim Li berbesar hati. Ia memandang rendah senjata di tangan lawannya itu. Apa artinya kayu dahan pohon itu? Sekali bacok dengan pedangnya tentu akan patah-patah. Ia sama sekali tidak tahu bahwa dengan bersenjata tongkat panjang, Giyoklan bahkan menjadi lebih lihai. Senjata itu adalah senjata andalan gurunya, yaitu tongkat setinggi kepala dan seperti halnya Sin Li. Tentu saja Giyoklan sudah mempelajari ilmu tongkat dari gurunya, Ciusian Lokai. Maka, ketika Kim Li menerjang dengan pedang tunggalnya, Ia pun memutar tongkatnya, tidak membiarkan tongkatnya terbacok langsung dan kini kedua ujung tongkat itu bergantian menyerang dengan ujungnya tergetar membentuk bayangan tujuh ujung tongkat. Barulah Kim Li terkejut dan ia tidak berani memandang rendah lagi. Ia melawan dengan sekuat tenaga. Namun kelihayanya adalah sepasang pedang. Dengan hilangnya sebatang pedangnya, maka ketangguhannya menurun banyak, sedangkan lawan bahkan lebih tangguh dengan tongkatnya itu. Pada suatu saat, ketika pedang itu membacok, Giyoklan menangkis dari samping, lalu tongkatnya membalik dan menyambar kepala lawan dari belakang. Tak kepala itu dihantam tongkat, terkena bagian belakangnya dan kepalanya menjadi retak, jaringan otaknya menjadi berantakan dan tubuh Kim Li terkulai lalu roboh dan tewas seketika tanpa mengeluarkan darah dari lukanya, hanya dari hidung, mulut dan telinganya saja keluar darah. Kemenangan ketua Bengkau ini tentu saja disambut dengan gegap gempita oleh seratus lebih anak. Buah Bengkau. Pada saat itu terdengar suara tawa tiga orang dan semua orang terkejut dan menengok, bahkan banyak yang ikut tertawa tanpa dapat mereka tahan lagi. Sin Li yang mengenal mereka juga terkejut, akan tetapi dia segera menjadi gembira karena teringat bahwa keluarga Gila itu telah menganggap dia sebagai anggota keluarga pula. Hei, orang-orang Bengkau, kalau memang kalian tidak banci, hayo maju dan lawan kami keluarga Song teriak Song Tian Oke dengan suaranya yang parau. Orang-orang Bengkau pengecut, sekarang kita boleh bertanding di atas bumi teriak pula nyonya Song. Hei, mana itu si tinggi besar yang berkedok. Suruh keluar akan kuhancurkan kepalanya ancam Song Cheng sambil mengacung-acungkan tinjunya. Dua losin anak buah Bengkau yang mengatur penjagaan agar jangan terjadi kekacauan maju menyambut mereka untuk membujuk mereka agar jangan membuat kacau. Akan tetapi dua losin orang itu disambut tamparan dan tendangan yang membuat mereka berantakan. Melihat ini, So Jiok Lan terkejut bukan main. Dua losin itu adalah murid terbaik, namun dalam segedrakan saja mereka jatuh bangun oleh tiga orang aneh itu. Ia lalu maju memberi hormat dan menegur, Sam Wee datang marah-marah ada urusan apakah dengan Bengkau keluarga itu agak tertegun ketika ditegur seorang gadis cantik. Jangan ikut-ikut, Nona. Kami mau menghajar Bengkau karena Bengkau telah menghina dan menantang kami kata Song Tian Oke. Kami keluarga Song tidak mau diam saja ditantang Bengkau pada saat itu terdengan seruan beberapa orang. Keluarga Song gila orang-orang Bengkau yang gila. Hayo kalian maju semua, kami tidak takut kata A Cheng. Tiba-tiba Sin Li maju dan berkata, Mundurlah, Sumoy, biar aku yang melayani mereka. Kemudian dia menghadapi tiga orang keluarga gila itu dan memberi hormat. Ayah, Ibu, dan Kak Cheng, bagaimana kabarnya? Kalian baik-baik saja, bukan Hayri, Sin Li, kebetulan engkau berada di sini. Hayo bantu kami menghajar orang-orang Bengkau yang kurang ajar itu kata Song Tian Oke. Ayah yang baik, apa yang telah dilakukan orang Bengkau kepadamu apa yang telah dilakukan? Wah, menghina sekali, mereka menggulingkan perahu, menceburkan kami bertiga di telaga. Bukankah itu kurang ajar dan menghina sekali ayah? Bagaimana ayah bisa tahu bahwa orang itu adalah orang Bengkau tentu saja tahu? Dia mengaku orang Bengkau kalau begitu coba tunjuk orangnya, ayah. Aku pasti menghajarnya tunjuk? Tidak perlu tunjuk. Seluruh orang Bengkau akan kami hajar, dan engkau sebagai anakku harus membantuku dan menghajarnya. Hayo mulai nanti dulu, ayah. Jangan terburu nafsu agar jangan menyerang orang yang tidak bersalah. Sung Tian Oke, semua orang Bengkau jahat. Hayo serang saja tiba-tiba bong seng cincin berseru. Kakek ini marah dan sedih sekali melihat kedua orang muridnya telah tewas. Sin Li, kau anakku, apa hendak menghalangi kami menghajar Bengkau? Kalau begitu kami akan menghajarmu pula Sin Li, apakah hengkau akan menjadi anak durhaka teriak Nyonya Song? Sin Li, aku tidak akan mengakuimu sebagai adik kalau kau tidak mau membantu.